Beli buka mata, ceritakan ini apa Masuk ke ember itu, terus mandi di kayak bathtub gitu Ini harus dicubar-cubar gitu Sudah coba, wah ternyata seger juga ya Kamu mau gak cari pacar Indonesia, menikah di Indonesia Aku langsung ke Satu minggu selaku, kamu kayak gitu Aku ketemu sama suami aku Ya Meka, itu ibu-ibu Batman Kalau naik motor, send kiri belok kanan Tapi nih, dikit nih, ini bahasa orang Indonesia gitu ya Kenapa sih bule makannya warteg kan duitnya banyak Kan enak Oh enak Jadi gak usah malu makan warteg Tapi sebenarnya gak terlalu murah juga tau kak Kalau warteg, karena semua orang pikir Eropa tuh semua mahal Disana tuh orang kaya-kaya semua Gila disana makan tuh murah banget kak Di bawah sini tuh murah banget Makan Ikut dong ke bosnya Ayo dong, boleh banget Boleh banget Soalnya kan disini orang justru mencari warteg ketika sudah akhir bulan Maksudnya Iya, iya tau Tiris banget baru ke warteg Tapi kalau misalkan habis gajian kan Wow, makannya mau yang enak-enak buktinya Iya kan Kakak aja makannya warteg Gitu ya Apalagi di depan, apa namanya Di depan kosan langsung Terus nih, denger-dengar celah Sedap Padahal dulu pernah bilang gak mau nikah sama orang Indonesia Iya Karma Iya Kak, aku kasih sarannya Jangan pernah bilang Gak mungkin Gak bakal Itu pasti terjadi Kalau bakal ngomong kayak gitu Gak mungkin aku kaya raya Gak mungkin Bener-bener Bener-bener Biar datangnya bagus ya Iya Sama ibu-ibu warteg sebenarnya Mereka tuh nanya aku Kamu mau gak cari pacar Indonesia Menikah di Indonesia Aku langsung gak Maksudnya bukan kayak Bukan gak suka ya Cuman ya memang aku rencananya dua tahun di Indonesia Ya lanjutlah Aku suka jalan-jalan Satu minggu selaku Ngomong kayak gitu Aku ketemu sama suami aku Kemakan omongannya Cepet ya Langsung ya Kayak bahasanya orang luar tuh Jinx gitu ya Jinx Jinx langsung kenal Kena jinx Kenalan dimana? Temen dari temen Gak sengaja juga sebenarnya Pertama kali ketemu juga gak terlalu kayak Biasa aja gitu Oh pertama biasa aja Terus apa yang Soalnya rame-rame Aku tau ada salah satu cowok Maksudnya ada banyak cowok juga Tapi salah satunya aku tau Ajak aku ngobrol Cuman aku kayak Yaudah ngobrol sama yang lain juga Karena kebetulan aku keluar sama orang lain disitu Janjian Yaudah Terus tiba-tiba dia chat aku Besoknya Tapi kamu udah gak punya pacar ya? Oh gak Gak punya Dia chat aku Tapi kok chatnya di line aplikasinya Oh ternyata ini Aku tuh orangnya gak enakan Jadi kalau orang minta nomor Orang gak jelas atau gimana Aku tuh gak bisa bilang enggak Tapi aku kasih yang gue gak pake Atau jarang pake gitu Maaf ya Memang itu aku kayak gitu Oke Sebenarnya gak kasih salah nomor Karena takutnya dia tiba-tiba langsung chat Kan gimana dong? Iya betul Ketau dong bohong Iya bener Jadi aku kasih line Karena jarang buka Terus waktu itu Aku setiap 5 hari buka line Cuman kayak chat Ada gak yang penting lagi Terus cowok itu kan chat aku Aku jawab Maksudnya orangnya baik keliatannya Cuman aku lupa Lagi sibuk Tiba-tiba 3 bulan gak ada kabar Oke Gengsi juga dong kan Dia Karena kan kamu gak ngabarin ya Iya Terus abis itu chat lagi Nanya kuliah gimana Ada masalah gak Terus memang lagi masalah Terus Ya udah Ketemu jalan-jalan Temenan dulu Sekarang jadi suami Oke Jadi pacarannya berapa lama? 4 tahun sama 1 tahun menikah Jadi total kita bersama 5 tahun 5 tahun Keren banget Tapi jujur Sebenernya Kamu itu Ini sejujurnya ya Iya Kamu kan Selera kamu kan Selera bebas dong ya Iya Kayak misalkan cewek Emang ada yang seleranya Aku suka sama bule Ada yang suka Kalau kamu sini sebenernya Selain selami Karena bukan karena suami kamu ya Selera kamu emang orang Indonesia Enggak Sama sekali Aku suka cowok yang sangat tinggi 2 meter Rambutnya pirang panjang Kayaknya ada yang sama nih Kayaknya ada yang sama nih Oke Jadi terus dapetnya? Semua terbalik Tapi Tapi maksudnya Maksudnya suami aku tuh Sangat-sangat ganteng Bukan karena suami aku Tapi memang ganteng Semua orang kalau liat Memang bilang ganteng Cuman Aku gak pernah kayak Pikirin itu Aku suka yang pirang Nah pada Indonesia mana ada Indonesia pirang ada di depok Bule depok Betul Ada bule depok Yang udah di Oh kuning banget Itu ada Gitu ya Jadi memang itu Kebalikannya yang kamu bilang Berarti kamu bener-bener Dapat jinx banget Betul Tapi aku seneng Aku terima banget Nah Pas kamu mengalirin Calon suami ke orang tua Dengan pilihan kamu ini Gimana tuh? Sebenarnya mereka oke Oke-oke aja Cuman kan pas mereka liat itu serius Ternyata kayaknya Menuju serius nih Mereka kaget Dan takut Mereka takut Aku bakalan tinggal disini Dan mereka Bakalan sulit Ketemu sama aku Memang aku jadi tinggal disini Cuman kan Ya Kita bisa ketemulah Dan makin kerja keras kan Pasti Bisa makin sering Bolak-balik gitu Betul Tapi mereka terima-terima aja Sebenarnya Cuman Ya memang waktu itu Persyaratannya Menikah selalu lulus Eh memang aku juga Memang kayak gitu Aku orangnya pengen lulus Baru menikah Ya jadi kayak gitu Akhirnya terus Baru menikah Ya covid datang Jadi menunda sedikit Ya udah Terus akhirnya menikah Tapi gak apa-apa lah Jadi masih murah kan nikahnya Iya Tapi memang Kalau aku tuh gak suka yang kayak Undang 200-300 Aku memang Orang bosnya tuh gak bikin acara kayak gitu Jadi bener-bener Family aja Gitu ya Lebih dekat Aku punya hadiah kedua Boleh maram lagi? Aduh boleh Banyak Banyak Mana ini? Mana ini? Iya Oke Aduh apa ya Tenggit ya Baru dulu ya Kalau ini kayak gitu Aku jadi takut kalau yang ini Kalau dikode Maka ada kerja-kerjain Kayak di program lain Kita emang normal Boleh buka mata Ceritakan ini apa Aduh Selamat Ini boleh dibawa pulang nanti Serius Boleh Lagi kurang gayung kan Di rumah Iya kurang gayung Ini kenapa ceritanya dengan gayung? Ya awalnya Pertama aku sebenarnya gak tau ini apa Aku pikir Ya kan disana gak ada yang kayak gini Oh iya iya bener juga Pikir ya mungkin Di India gak ada di India? Di India aku sih gak tau Gak liat sih Oh gak liat Aku tinggal di apatan sama bule-bule lain Jadi gak tau Aku pikir mungkin ya Kalau lagi rebus air Terus kayak buat ambil Buat taruh panci Atau gimana lagi tuh Mungkin bisa dipakai juga Tapi jangan yang dari WC Iya beli itu baru Iya terus Ternyata kata orang Mandi pake ini Mandinya gimana Terus dikasih yang ember besar gitu Iya Dora emang Kalau bule goblok Aku pikir Oh mungkin konsepnya disini kan Harus masuk ke ember itu Terus mandi di Kayak Kayak Bed up gitu Terus dikasih yang ember Terus dikasih yang ember Iya waktu itu aku mau masuk Cuman kan Aku pikir Tapi nanti susahnya gak bisa Gak bisa keluar kan Soalnya kan gak Kayak gak ada tangga gitu Gak gimana ya mereka Mereka mandi gini Terus ternyata Katanya harus Dijuber-juber gitu Terus aku pikir Aduh Kayak Masa kayak gitu mandi Iya Terus ternyata pas udah coba Wah ternyata seger juga ya Jadi intinya Dicoba dulu Betul Jadi don't judge a book By its cover Don't judge a gayung By its color Or by its Bentuk ya Ada yang bulat Ada yang hard tau kan Eh aku gak liat Belum pernah Aduh harusnya beliinnya Gayungnya yang hard Ada Jadi gayung itu gak cuma bulat Ada yang bentuknya hard kak Mantap Iya kan Jadi begitu mandi Dengan cinta Dengan cinta Gitu Jadi akhirnya lah tau Fungsinya gayung Tapi sekarang di rumah Makin gayung mandinya Karena aku sekarang tinggal di apartemen Jadi ada shower Jadi gak bisa Tapi kalau kemana-mana Kalau ada aku senang banget Karena rumah mertua aku juga ada gayung Jadi disana tuh mandinya Seger banget Karena kan Kalau kita pake shower Pake air dingin tuh Lebaikan Ah dingin Tapi kalau pake gini Udah gak punya waktu lagi Oh biar Oh dingin Betul Satu teriak Betul Nah kalau orang tua tau fungsi gayung Aku udah ceritain Cuman mereka gak pernah Gak pernah coba sih Gak pernah ada kesempatan Buat coba Berarti nanti kalau ke Bosnia Bawa Oleh-olehnya gayung Ngapain ber Kalau suami sendiri Tipe yang cemburu gak sih Kak Kalau gini Kamu cantik gitu kan Kadang-kadang orang Indonesia Yang aku tau tuh Cowok-cowoknya cemburuan Setuju gak sih? Pernah gak sih? Iya kan? Ini cowok-cowok nih banyak Biasanya tuh lebih Cemburuan gitu Gak Kalau bule kan mungkin Lebih agak cuek ya Orang-orang Tapi aku gak tau nih Mungkin kalau aku salah Sorry nih Mungkin gak semuanya bule juga Tapi Biasanya orang Indonesia Itu orangnya lebih Apa ya Semburuan Lebih posesif Betul Makasih loh Iya memang posesif sih Kata yang tepat Suami Enggak Tapi memang orang Indonesia Memang agak posesif Walaupun bukan pacar Atau suami Suka posesif Apalagi kayak gitu Tapi Memang awal kita Baru pacaran Itu agak sulit Buat kita Kita tuh orangnya Sangat berbeda Terus budaya kita tuh Sangat berbeda Maksudnya ada Miripnya Tapi beda tetap Jadi Awal-awal sih memang Agak susah Menyuas 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 Menyesuaikan Menyesuaikan Betul kan Iya aku jangkuh Apa debongnya Iya Menyesuaikan Budaya Dan kayak gimana lah Awal-awal kan Aku Instagramnya masih belum rame Dia suka cemburuan gitu Kayak ada orang chat Aku kan cowok-cowok Kamu mau gak menikah sama aku Jadilah pacar aku Gitu-gitulah Tapi kan itu Aku Semua orang juga Dapat kayak gitu Terus dia kayak agak cemburan Kayak kayaknya kamu harus Hapus aja si Instagram Daripada orang-orang gak jelas Chat kamu Terus aku bilang Gak bisa Karena itu kan kerjaan aku Betul Terus dia lihat Oh iya ternyata kan Lami gak pernah jawab Kayak gitu Oh yaudahlah Itu memang kerjaan Kan awal-awal Memang kan masih Kaku-kaku-kaku gitu Jadi wajar Kalau dia Belum kenal sama aku Dia tahu Kalau aku gak bakalan Macem-macem Gak bakalan Gak ada alasan Buat dia cemburu gitu Oke Jadi dia udah gak cemburu Jadi kalian Mencocokannya gimana Kalian Komunikasikan Iya Atau gimana Karena kan kamu juga Maksudnya Punya konten juga Iya kan Udah gitu Emang suaminya jarang ya Apakah gak suka muncul Gak suka dia muncul Dia dulu pernah main Cine-cine dan yang lain Tapi dulu banget Dia gak suka Dia gak suka di depan kamera Dia support aku Sepenuh-penuhnya Dia selalu di belakang kamera Tapi untuk depan kamera Dia gak mau Kenapa? Dia gak pernah Gak suka dia Dia gak suka aja Dan Oke kalau kita jalan-jalan Ke luar negeri Terus dia ada cuman kayak Selewat-lewat Atau dia akan kasih Oh ternyata enak nih Oke Tapi dia gak mau jadi kayak kita Suami istri bule Bule sama lokal Yang bakalan Dia gak mau Dia punya bisnis sendiri Dia punya privacy sendiri juga Soalnya kadang-kadang Anak buah dia juga suka Aku liat kamu Apa bapak di Youtube-nya Lamy Jadi dia kayak Risi sendiri Gitu ya Oke Jadi sebenarnya mungkin Yang dibutuhkan adalah Komunikasi Gitu Suami juga pelihara anjing ya Hasky Hasky dia nomor satu di Asia Dan kalahkan yang dari Amerika juga Tapi dia udah sekarang Gak punya waktu lagi buat itu Karena dia kan berkembang Dia memang hukum Dia lawyer Tapi dia sekarang punya bisnis sendiri Jadinya anjingnya dia kasih ke Ada sama kakak Jadi mereka sekarang ngurusin Mereka yang menerusin Si Haskynya Kalau kamu sendiri kan tipe yang mencinta binatang Iya Cinta Jadi pas Haskynya dikasih Ya udah Itu memang kan dia Dia punya anjing itu tuh Beda ya Cara dia dengan anjing-anjing itu tuh Bukan kayak pet kita bakalan manjain dia Dia gak Itu gak bisa Karena itu memang dog untuk show Jadi untuk pameran Untuk pamerannya Untuk lomba Betul Untuk lomba Jadi bedalah Tapi kan kita tetap bisa ketemu sama anjing Kan ke rumah-rumah Apa? Mami Mami Oke Nah kalau aktivitas kamu sehari-hari Berarti apa nih kak? Mungkin selain bikin konten gitu Kamu selalu ngumpul gak sih Dengan temen-temen bule kamu gitu? Suka Cuman sekarang temen best friend-nya aku Dia orang Brazil Felipe Dia lagi pulang kampung Setelah 6 tahun Dia gak pernah pulang kampung Oke Jadi dia sekarang pulang kampung Tapi gak balik-balik Lalu banget Ya soalnya kan orang tuanya juga kangen sama dia 6 tahun mereka gak ketemu kan Jadi aku ini agak kesepian Tapi masih ada temen-banyak Temen yang kita suka ketemu Lebih Berarti sekarang lebih banyak temen bule Atau banyak temen Indonesia? Orang Indonesia Justru temen Indonesia ya Kalau menurut kamu Perbedaan berteman dengan orang Indonesia Dengan temen-temen bule Perbedaannya dimana kalian? Apa kita omongin orang bule yang ada di Indonesia Atau misalnya Kalau aku di Bosnia Terus temen-temen aku di Bosnia Sama temen-temen aku di Indonesia Soalnya itu beda Oh tetap beda ya berarti ya? Beda karena orang Kalau aku punya temen-temen bule di Indonesia Itu suka kecemburuan gak jelas juga gitu kak Maksudnya kayak Oh aku juga bule Tapi aku lebih bagus Aku lebih hebat Apa sih ya kita juga Maksudnya cemburunya ke kamu? Iya Satu sama lain Satu sama lain Oh makanya kamu pernah sampai ada Permasalahan waktu itu sama Iya Cuman itu bukan temen Cuman ya Kadang-kadang orang pansus yaudahlah Kita memang di dunia ini Sebenarnya kalau bilang pansus Kita semua pansus dong Kakak juga pansus Iya Karena kan kita cari gimana caranya Kita bisa maju di dunia ini Betul Cuman jangan sampai kita ambil pansus yang buruk Cara yang buruk gitu aja Caranya harus yang positif gitu ya Nah tapi oke Berarti kalau gitu jangan Berarti perbedaan kamu berteman Saat kamu disana dengan orang Bosnia Dengan kamu melihat orang-orang Indonesia disini Cara bertemannya kita gitu Beda sih Kalau orang Indonesia itu sangat ramah Tapi kalau pertemanan Itu sih mungkin pengalaman aku aja Gak tentu orang Indonesia kayak gitu Cuman temen-temen aku kayak gitu Kayak misalnya waktu aku di kampus Aku punya beberapa temen yang sangat-sangat dekat sama aku Terus pas aku liburan di Bosnia itu 15 hari Itu mereka gak ada chatnya sama sekali Terus aku pikir Maksudnya kok kita gak Kenapa? Kan kita best friends-nya banget gitu Tapi mungkin karena mereka tuh Orang Indonesia juga gak enak kan orangnya Mungkin mereka pikir Oh oke Lami lagi pulang Mau ketemu sama orang tua Yaudah kita gak mau ganggu gitu Kalau orang Bosnia terbalik Mereka bakalan Resen kamu Udah aku bakalan chat Setiap hari Kamu lagi ngapain Maksudnya orang Karena kita memang berteman seperti itu Itu sih doang Maksudnya kamu orangnya positif banget ya Maksudnya kan ada orang yang Ah temen aku pada gak hubungin aku nih Jangan-jangan mereka melupakan aku Tapi ternyata kamu masih berpikir Ya mungkin mereka gak mau ganggu gitu Berarti memang orang tuh beda-beda gitu ya Kulturnya gitu Nah kalau dari kamu sendiri juga Kulturnya Kulturnya kamu yang belum bisa Kamu pisahkan dari diri kamu tuh apa Kak? Ada sih beberapa hal Cuman itu mungkin bukan Hal-hal terlalu besar sih Ya gak tau sih cara makan mungkin Terus kayak Ya gak tau sih Gak terlalu signifikan Gitu lah hal-hal Tapi ada kalau orang bilang kayak Oh kamu bilang culture shock di Indonesia Ini kayak gini-gini-gini Kamu menjelekin Indonesia Malah enggak Aku kan memang namanya culture shock Kalau kalian ke Eropa atau ke negara yang lain Pasti ada culture shock Tapi kan kalian menyesuaikan diri sendiri Ke hal itu atau enggak Itu tergantung kalian Aku kan kayak misalnya kasih semua ke tangan kanan Kalau tangan kiri gak sopan Maksudnya aku juga muslim Cuman kita gak pernah pikirin yang kayak gitu Kita ya kasih-kasih aja kan Terus kayak Ada satu hal yang aku gak Gak bisa gitu Gak bisa ikutin Cuman satu hal sih Yang di Indonesia aku gak bisa ikutin Dan itu gak semua orang Indonesia kayak gitu Jangan langsung diserang Oke Yang langsung diserang tuh Iya gak semua orang Jongkok di atas WC duduk Mohon maaf banget Cuman aku bayangin aja Ibu-ibu Yang jongkok di atas WC duduk Perjalanannya buat dia naik ke situ Terus bisa dia jatuh Bisa patah kakinya Bisa Terus aku juga lagi Aku pikir tadi kamu bilangnya Gak bisa jongkok di WC Gak tanya WC duduk Aku juga gak bisa Iya tapi aku tuh gak pernah lihat Di seluruh dunia Aku pernah keliling dunia Aku gak pernah lihat orang jongkok di atas WC duduk Terus kan awal-awal aku datang ke Indonesia Itu kancar dari mana aja Saya bingung loh Tapi di Indonesia Kan di Indonesia Kalau ada tulisan di WC Aku pertama-tama kesini kan aku lihat Kok ada tulisannya Jangan jongkok di atas WC Terus aku pikir Siapa Mana ada orang yang jongkok di atas WC Terus tiba-tiba aku lagi ke WC Terus nunggu antrian Tiba-tiba ada yang keluar Terus ternyata ada tanda Sepatul gitu di atas Aku pikir gimana Padahal ibu udah tua Udah susah gerak Gimana ya dia naik ke situ Saya juga bingung Kalau itu benar juga sih Karena makanya kalau aku Misalkan pun WC-nya ternyata kotor banget Ini aja aku orang Indonesia ya maksudnya Aku akhirnya gak duduk Aku tuh bersih aja gak duduk Aku dibawah sini juga Kalau di luar Kalau bukan di rumah aku Aku gak bakalan dudukin Walaupun itu bersih Memang cuma agak naikin Tapi kan gak sampai jongkok di atas Jadi yang ini gak perlu diserang ya Karena aku sendiri pun jujur Gak bisa jongkok di WC duduk Jangan Jatuh Takutnya Nah Dan kotor juga buat orang yang selanjutnya Bener kasihan gitu kan Kalau masalah ngantri di WC Udah bisa menerima Aduh itu sih susah banget Kadang-kadang kebelet gitu Terus kayak Aduh gimana ya Terus antrinya panjang banget Aku sih suka ngomel Maksudnya bukan ke orang Ke diri sendiri Atau kayak Kenapa ya semua orang disini Kalau ke mal Harus berak Kan maksudnya kenapa Tapi itu cewek Kata dia kan gak pernah Katanya rame dan nunggu lama Cewek itu selalu nunggu lama Kenapa ya Masalahnya aku gak lama lagi Kamil sama anak gak apa-apa Cuman memang itu Dia nyala Terus aku Aku langsung sampe Aku maaf ya Aku dari tadi lo nunggu Dia liatin aku gini Aku masuk aja Kan aku nunggu dari tadi Tapi aku sering loh pak Dan biasanya yang ngalip itu Mohon maaf lagi nih ibu-ibu Takutnya saya di smackdown nih ya Ibu-ibu Maksudnya Tanpa rasa bersalah gitu Iya gak ada Itu memang kayak hak mereka Iya kayak Mohon maaf bu Saya udah nunggu berapa lama nih Iya betul Ibu main mau masuk aja Atau ke lift gitu Nah lift Kita nunggu lama Malah mereka masuk dulu Benar padahal kan kita harus Harus ada yang diutamakan Oke loh kalau misalkan itu tadi Pake stroller Ibu-ibu genong anak Gitu kan Sama halnya kayak di bus Juga sama di transportasi umum Kenapa sih gak mau berdiri Kasih lah gitu Tapi boleh gak aku kasih Karena tadi omongin kereta Boleh Atau bis Itu Indonesia bikin aku Lumayan kaget ya Kalau di bosnya Kalau kita masuk ke kereta Atau bis Itu orang Cewek atau cowok Bakalan berdiri Kalau ada orang tua Atau orang hamil Atau sama anak Iya Tapi di Indonesia Aku sih gak tau itu Kayak gitu selalu Tapi aku rasain kalau aku naik kereta Itu cowok-cowok bakalan Berdiri untuk cewek Walaupun misalnya aku masih muda Aku gak hamil Gimana Mereka berdiri buat aku duduk Itu sangat sopan banget Lebih sopan Salud Tapi di garis bawahi Jangan kamu cuma berdiri Karena kakaknya cantik Ya Enggak Nah itu ada garis bawahnya juga Takutnya begitu Karena aku pernah Kek dalam keadaan Ini jujur nih Aku naik trans Jakarta Aku di Enggak bukan karena akunya gitu Jadi itu memang ada ibu hamil Terus mau pada pura-pura tidur Tapi keadaan aku juga lagi berdiri Kayak aku pun gak bisa Aku ngasih ke siapa Kan gak mungkin juga aku yang harus negor Kamu berdiri dong Gak mungkin Aku juga gak enak Takutnya nanti yang udah duduk Kok kamu iniin saya gitu kan Tapi Ada lah gitu Kalau misalkan kakak selalu dikasih Ya emang mungkin gak cakep Tapi bukan Buat orang yang lain juga Aku sih liat kayak gitu Mudah-mudahan sih sekarang Udah mulai berubah ya Mudah-mudahan sekarang Udah ada MRT Udah ada Trans Jakarta Mudah-mudahan sekarang Rasa untuk berbaginya tuh Lebih ada lagi gitu ya Khususnya untuk ibu-ibu Tapi udah pernah masuk Gerbang Wanita di kereta? Pernah Gimana rasanya? Ya Bagus Bagus Yang udah pas lagi pulang kerja gak tuh Bura-bura? Oh enggak ya Yang mana aja tuh udah Udah Jadi aku nunggu Kalau lagi gak buru-buru Aku nunggu aja sampai Macetnya dan ramenya Ini soalnya Aduh itu Tapi ya itu Pokoknya gerbang wanita itu Semangat Iya Gerbong wanita Sorry bukan gerbang ya Gerbong wanita itu Lebih Iya-iya Memang Ibu-ibu sih memang Apa tuh Ya udah Ibu-ibu sen kiri belok kanan kan Itu Aku selalu bilang Terus orang suka liatin aku Maksud kamu apa? Ya mereka itu ibu-ibu Batman Kalau naik motor Motor Sen kiri belok kanan Atau sebaliknya Batman Bikin gak bisa Gak bisa belok Gak bisa mati Nanti kalau misalnya Kenapa-kenapa Ibunya yang marah Pasti galakan dia Betul Tapi mungkin dengan Apa ya Itu kita gak bisa dibilang Culture juga ya Itu mungkin kebiasaan Negatif aja Udah bisa diterima ya Iya betul Karena kan mungkin di Bosnia Gak begitu ya Karena gak ada motor juga Oke Tapi udah pernah naik motor? Aku Aduh pernah Terus waktu itu Aku yang nyitir Aku ada shooting Ojol Terus mereka bilang Mereka gak kasih tau aku Kalau aku harus naik motor Dan aku memang dari awal bilang Aku gak bisa naik motor Pokoknya gak bisa nyitir Terus mereka bilang Oke Aku datang ke shooting Katanya dari sini ke situ doang Dekat doang kok Gak nyampe 2 meter Di parkir tuh aku belajar Bisa lumayan jago lah Udah di jalan utama Action gitu Terus aku Jalan Tiba-tiba ada mobil dari sana Aku kaget Oke Aku bukan ini Aku gas Untung Untung Ada 4 atau 5 mas Yang tau Kayaknya Bule ini agak bego Kita nungguin Gak bisa Gak bisa Kita nungguin Mereka nungguin aku Jadi mereka yang Berhentiin gitu Pas pulang ke rumah Ini semua udah warnanya Bukan biru lagi Hitam Terus kukunya Lepas Copot Berdara-dara Babe Babe Cabita inget Waktu itu Dia shooting sama aku Terus dia bilang Gila kamu Gila kamu Luar biasa Tapi mungkin ini harus belajar ya Kalau dari perbincangan aku tadi Sama Kak Lami gitu Kamu 2 kali Aku gak tau 2 kali Atau mungkin berkali-kali Tapi kamu gak bisa Untuk Belum Tidak menceritakan itu Tapi kamu selalu mendapatkan Gini Ngomongnya A Dapatnya B Di Indonesia Mulai dari kuliah Mulai dari pekerjaan Iya kan Maksudnya Mungkin aku juga pengen bilang Sama temen-temen gitu ya Kadang-kadang kan ada yang bilang Ah dia bule ini Kadang-kadang ada yang gitu Beda deh gitu Gak gitu juga Ya kalau kita kerja Atau kita punya temen bule Ya kita harus bantu mereka gitu Seperti Karena Kalau kita datang keluar Puan percaya deh sama aku Kita tuh dibantu juga sama Pasti Orang-orang di sana Jadi terimalah Iya kan Satu lagi dong Kak Kalami pesan kamu Untuk orang-orang Indonesia Untuk temen kamu Untuk orang Indonesia Atau keinginan kamu Juga boleh Iya Enggak aku sih selalu Melalui social media Aku pengen Kasih tau orang Indonesia Jangan takut Ke luar negeri Kayak banyak banget Penonton aku tuh pengen Kuliah di luar negeri Tapi mereka takut Oh kita gak bisa bahasa Inggris Nanti bahasa sana Gak bisa Oke berarti Kalau kamu gak bisa bahasa Inggris Step pertama Yang langkah pertama Yang kamu harus lakukan Belajar bahasa Inggris Gak usah sejago-jago gimana Kalian ingetin aku Ingat aku aja Yang datang ke Indonesia Pakai bahasa Inggris Kuliahnya pakai bahasa Indonesia Gak bisa bahasa Indonesia Mau nangis Lulus aku Udah lulus Udah lima tahun disini Menikap pun udah Gitu Akhirnya belajar Maksudnya kalian Beraniin diri aja gitu Dan mohon banget ya Jangan sampai kalian selalu kayak Wah bule nih Gak jelas Dia cari pang Jangan Karena di luar sana Juga ada banyak orang Indonesia Di Bosnia tuh lebih banyak orang Indonesia Daripada di Indonesia ada orang Bosnia Jauh lebih banyak Di sana ada puluhan orang Indonesia Di Indonesia cuma ada Empat atau lima orang Bosnia Jadi intinya maksudnya Kita harus sama Iya Kita support Karena ingat Bisa aja kita Kalian di luar sana Terus digitu-gituin Kan gak enak banget Gitu Atau catcalling Untuk bapak-bapak Di stasiun-stasiun kereta Atau dia gak jelas Jangan ya Yumi Love Love Karena itu kan Apa? Itu Aku tuh dapet sering kayak gitu Apalagi dulu Pas belum bisa bahas Indonesia Kakek-kakek di stasiun Kayak Yumi Love Love Gitu Terus aku awal Aku awal Ini bapak-bapak yang gitu Aku awal-awal kayak Udah lah Kan gak ngerti juga Kalau mau jawab Tapi pas udah bisa bahas Indonesia Aku tuh balik Dan aku bilang Salah satu contoh Pak Kenapa ya kayak gitu ngomong Ini aku bukan bisa jadi Bapak bukan bisa jadi bapak aku Bisa jadi kakek aku Segitu tuanya Jangan ya Besok-besok mungkin anak bapak Keluar negeri nanti digituin Gimana rasanya Betul Bukan saya Bapak tadi memang kayak gitu Yang penting jangan besok-besok ya Oke Kakek gayung Ini mata kakek emang gayung Aduh bener-bener Terakhir udah kasih tau Youtube kamu sama matches kamu Mungkin temen-temen Kompas TV juga pengen tau nih Youtube aku Lamila Instagram aku Lamila mitutik official Sama TikTok aku Lamila juga Follow juga kalau mau Yeay Makasih Kaliannya thank you so much Makasih sudah yang ada kesini Di kode Mudah-mudahan Kalami disini Fun sama kita Pokoknya sekses terus ya Apapun yang orang bilang Kalau disini bilang itu Kita jadi baik aja lah Kalau di Indonesia Tutup aja kupingnya Kak Apa yang kita lakuin Pasti ada aja ya Dan aku pengen berterima kasih Karena undang kesini Dan ke orang Indonesia Karena terima aku Apa adanya Terima aku ke Indonesia Sampai aku bisa belajar Bahasanya Budayanya Dan semoga-semoga Hidup Sumur hidup Disini Amin Jangan ganggu-ganggu Udah ya Kalau gitu kita mau pamit dulu ya Mudah-mudahan Biasanya kita akan cari-cari lagi Boleh-bule loh kok Boleh-bule lagi Pokoknya Bintang tahu-bintang tahu Lainnya di kode Alias konten Dekas aku Walau Juleni Dadah Sampai ketemu lagi Hehehe Sub indo by broth3rmax